untuk berkarya di youtube kita tidak memandang usia kita lalu mudah tua atau anak muda atau anak kecil bahkan masih bisa berkarya di youtube jadi di musim-musim pandemi yang sangat sulit seperti ini untuk berkarya itu bisa di youtube itu sangat membantu sekali ya bagi teman-teman yang pengen mengeksplor dirinya pengen berkarya itu bisa difokuskan ke youtube dan youtube sendiri juga menghasilkan seperti itu jadi jangan malu jangan takut untuk berhadapan dengan kamera saya sendiri yang dari awal dari nol itu untuk ngadep kamera seperti ini pun ya teman-teman itu masih rasanya itu ya mau apa yang akan kita bicarakan itu masih bagus seperti itu ya teman-teman semuanya semoga aja ini menjadi referensi menjadi semangat buat teman-teman semuanya menjadi acuan buat teman-teman semuanya untuk berkarya karena karya tidak membatasi usia jadi usia yang kecil, besar, tua, muda, orang tua sendiri pun masih bisa berkarya di youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Rizky Berkah Channel salam wong rizzo oke ya teman-teman semuanya selamat malam, selamat siang, selamat apa aja untuk teman-teman semuanya Rizky Berkah Channel semoga aja selalu diberi kesehatan diberi Rizky yang berkah ya teman-teman semuanya untuk kali ini kita akan memberikan kabar gembira karena hari ini kedatangan surat cinta surat yang paling disini yaitu absen google seperti itu ya teman-teman untuk para youtuber niterbar terutama yang youtuber pemula dan yang sudah dimonetisasi yang masih menunggu surat cinta pin dari google jangan khawatir karena kita juga dari agustus ya teman-teman dari 6 agustus terus kemarin kita udah vertikasi dan ini agustus, september oktober nah ini udah tanggal 16 alhamdulillah untuk surat cintanya sudah datang karena ini juga sangat berarti sekali untuk para youtuber untuk memberi bertambah semangat lagi untuk berkarya seperti itu ya teman-teman semuanya jadi untuk teman-teman semuanya nanti kita akan juga bercerita awal mula kita membuat youtube agar teman-teman semuanya menjadi apa ya buat referensi teman-teman semuanya biar semangat lagi untuk ber youtube ini seperti teman-teman disini juga ada nih ya teman-teman semuanya ini nanti juga mereka akan menjadi youtuber-youtuber berhandal nututi di belakang sana juga ada ini ya teman-teman soalnya disini alhamdulillah insyaallah nanti kalau uangnya sudah ada untuk gaji pertama kita insyaallah kita akan alokasikan untuk jajan bareng teman-teman yang pertama yang kedua kita alokasikan untuk sosial seperti itu untuk sedekah ya teman-teman semuanya biar nanti Rizky Berkas Channel bisa berkah seperti itu dan kita akan bercerita ini ya teman-teman awal mula kita membuat youtube sampai kita jungkir balik untuk apa ya perjalanan kita untuk ngevlog itu gak mulus-mulus samad karena jalanan yang turun naik dan juga delaks seperti itu karena kita juga membutuhkan konten yang berguna seperti itu ya teman-teman agar teman-teman semuanya juga bisa menikmati konten-konten kita dan mungkin kita juga karena baru masih belajar jadi untuk konten-kontennya juga belum bisa maksimal jadi untuk itu teman-teman semuanya terus dukung Rizky Berkas Channel biar nanti bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi dan juga untuk memberikan konten-konten yang berharga sekali dan seperti teman-teman ketahui semuanya untuk Google Aksan ini untuk pin ini semuanya untuk teman-teman itu sangat menunggu-nunggu seperti itu dan mungkin ada yang khawatir karena sudah 3 bulan 2 bulan 4 bulan itu untuk Aksan Google-nya juga belum datang-datang jadi gak usah khawatir seperti itu karena kita juga apa ya di Bali itu pengen yang cepat-cepat menerima uang menerima hasil dari karya kita tapi di satu sisi kita juga jangan sampai terlalu khawatir jadi kita membuat karya-karya jadi terpengkalai seperti itu jadi tenang aja pin Google pasti datang asal teman-teman semuanya untuk verifikasi alamatnya itu jangan sampai salah alamatnya itu harus sesuai dengan KTP dan juga KTP-nya nanti spam-nya juga harus bagus seperti itu kalau alamatnya benar-benar pas pasti akan sampai ke rumah kita dengan baik seperti itu ya teman-teman semuanya jadi yang belum menerima pin Google tetap sabar oke teman-teman nanti untuk selanjutnya kita akan langsung buka seperti apa sih isinya yang kita tunggu-tunggu itu seperti ini apa sih isinya seperti itu ya teman-teman kita buka dulu disini tertulis Remopside Advice bahasa Inggris gak pakai sementing dibaca hati-hati bismillahirrahmanirrahim malam pertama membuka malam pertama membuka surat cinta apa berumpa pucuk di cinta ulang tiba nah ini pucuk di cinta sedergi benar-benar bahagia bismillah 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 masih segel ini masih segel oke ya untuk teman-teman Rizky Berkas Channel semuanya mungkin nanti akan yang kedepannya kita akan bikin channel yaitu Ahri Sell nanti kita akan tutorial-tutorial tentang HP baru dan bekas dan juga untuk ada juga kita nanti akan unboxing review-review HP baru dan juga HP bekas semuanya pasti ada jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin nanti membutuhkan HP baru dan bekas bisa lihat di Ahri Sell seperti itu jadi untuk channel yang satunya ya teman-teman mungkin mulai besok kita sudah bikin channel yang baru yaitu Ahri share biar teman-teman semuanya yang ingin tahu untuk harga HP baru dan bekas dan juga review nanti spek-speknya ingin tahu review-nya pokoknya nanti dibikin semuanya keunggulan-keunggulan dan kekurangannya kekurangan HP mulai dari HP yang baru dan juga yang bekas nanti ada seperti itu teman-teman komosinya untuk Rizky berkah channel nanti kita konten-kontennya insyaallah setelah ini nanti kalau sudah bisa maksimal kita akan ke sosial dan juga mungkin akan berjalanan-berjalanan untuk keindahan-keindahan alam fokus kita mungkin nanti ke sosial dan juga keindahan alam juga bisa wisata religi seperti itu teman-teman jadi tolong untuk selalu dukung channel kita nah ini ya teman-teman semuanya untuk isi dari Google adsense sendiri seperti ini ini nanti kita langsung verifikasi ke HP kita jadi teman-teman tunggu kita nanti setelah ini kita akan langsung verifikasi sampai apa ya sampai kita terkirim dan juga sah kita sebagai YouTuber seperti itu walaupun sebenarnya gini ya teman-teman untuk perjalanan kita juga gak mulus karena di YouTube kita juga peraturan-peraturan sangat ketat sekali sekarang ini ya dan saya juga sebagai YouTuber pemula awal itu juga gak tahu karena kita dulu pernah ya dikirimi dari teman itu video tapi gak tahu ternyata video itu adalah milik orang lain dan gak tahu juga setelah itu kita kena klaim hak cita seperti itu jadi YouTube saya channel ini kena SP1 kalau kita kerja ikut perusahaan itu berarti kita kena SP1 seperti itu jadi untuk kedepannya kita bikin konten pun belum bisa maksimal hasilnya jadi sebagai bahan referensi buat teman-teman semuanya untuk YouTube karya kita sendiri saja yang kita gunakan walaupun hasilnya kurang memuaskan untuk mungkin view-viewnya kita belum banyak tapi kalau hasil karya kita sendiri akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri buat diri kita walaupun pada akhirnya review kita nanti kurang kurang banyak tapi gak apa-apa jadi itu ya teman-teman untuk pengalaman saya di YouTube yaitu kena klaim hak cita itu satu kali dan satu dari tiga nanti kalau kita kena tiga klaim hak cita berarti kita sudah dibanet dari YouTube dan kita tidak bisa lagi berkarya di YouTube selamanya seperti itu dan ada lagi ya tadi yang gak semudah yang kita angankan bahwa kita mencari konten itu di luar daerah kadang karena ada metafiral dan lain sebagainya dan kita pun sampai jungger balik jungger balik itu karena jatuh itu pengalaman bagi saya seperti itu ya teman-teman jadi ini buat teman-teman YouTube bergemulang untuk semangat untuk bikin karya-karya yang lebih bagus lagi seperti itu dan setelah ini nanti kita akan verifikasi ding ini ke akun kita ke adsen kita seperti itu ya teman-teman jadi nanti tetap saksikan video ini nanti sampai selesai biar nanti teman-teman semuanya tahu bagaimana caranya untuk memasukkan pin adsen ini ke adsen google kita oke ya teman-teman makasih si setiadi riski perkasanel jangan lupa untuk selalu dukung konten kita like komen subscribe dan share ke teman-teman semuanya dan sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati